Intro Untuk pertama kalinya, dua calon gubernur DKI Jakarta, Fauzi Boho dan Joko Widodo, tampil bersama di depan umum pasca kampanye damai di balai kota Jakarta pertengahan Juni lalu. Apa rencana mereka memberikan rasa aman bagi warga Jakarta? Berikut laporan Jakarta memilih gubernur. Fauzi Boho dan Joko Widodo, Senin pagi menghadiri undangan Kapolda Metro Jaya, pembicarakan pengamanan pemilihan gubernur putaran kedua mendatang. Pertemuan yang juga dihadiri Pangdam Jaya dan Ketua Panwaslu Jakarta ini, guna membahas ketertiban dan keamanan Jakarta. Kalau jadi konflik-konflik ini, yang lebih ini adalah pasangan. Selain kemungkinan gesekan antara masa pendukung masing-masing calon, keamanan kota Jakarta saat ini juga dinodai dengan beberapa kebakaran dan aksi teror. Kedua pasangan berjanji untuk menjaga keamanan mulai masa kampanye hingga hari pencoblosan. Kami menjamin bahwa kami akan ada di garisnya paling depan dalam setiap upaya yang menjaga keamanan, ketenteraan, dan ketenteraan di buka Jaya dan Kata setiap saat. Dan karena itu, kita pahami bahwa pasti akan ada perbedaan pendapatan, akan ada perbedaan seperti ini. Meski demikian, Jokowi berharap tak ada lagi kebakaran yang diakuinya terjadi di daerah pemenangnya. Karena memang yang terbakar itu, kalau di sana dibuat TPS bisa, tapi ingat bahwa ada banyak yang jadi tidak bertepannya di situ, pindah apa, pindah apa itu, ikut di sodaranya. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 20 September mendatang akan mendapatkan perhatian, tidak hanya di tingkat nasional, namun juga dunia internasional, karena posisi Jakarta yang merupakan ibu kota negara. Tim Liputan Trans 7 48 Arena 48 Arena dari total 54 venue PON ke-18 ternyata belum bersertifikat standar layak operasional. Masuk, stadion utama yang akan digunakan untuk acara pembukaan PON besok. Nantikan saat lagi di redaksi sore. Terima kasih telah menonton!